Salam sejahtera, kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini Sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen dan share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini Starnas puji Nurnabila sebagai istri Biarpun ikatan sebagai suami istri sudah berakhir Namun pelakon Starnas Ahmad tetap menghargai wanita yang pernah berkongsi hidup dengannya Nur Nabila bersempurna hari ibu baru-baru ini Aktor itu juga menitipkan ucapan istimewa tersebut buat insan kesayangannya Datuk Marina Putih Menerusi hantaran Instagram, dia menyatakan ibu serta bekas istrinya itu memberikan impak besar dalam kehidupannya Kedua-dua wanita ini memberikan impak serta anugerah yang besar dalam hidup saya Terima kasih mama dan mami Nabila Tanpa anda berdua saya tak akan berada disini Terima kasih mama dan mami Nabila Selamat hari ibu kongsinya Pada masa sama bapak kepada Jebat Jebat Jaiden Itu turut meluangkan penghargaan terhadap Nabila yang disifatkan sebagai ibu yang sangat hebat Terima kasih sebab jadi ibu yang sangat penyayang dan sangat bertanggung jawab Anda adalah ibu yang terbaik di dunia tulisnya lagi Sementara itu Nabila membalas dengan menzahirkan rasa terima kasih kepada Sarnas Sentiasa menghargai dirinya Miss Lazar Lahar pun tumpang seronok Tengok mereka dapat berkawan demi permata hati Salam sejahtera Hari ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini Sebelum itu bagi mereka yang masih baru di channel ini Sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe Like, komen dan share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini Satu berita baik saya nak kongsikan kepada anda hari ini Berita ini saya petik daripada kosmo.com Nomad sah jadi suami orang Petaling jaya penyanyi Nomad selamat bergelar suami kepada wanita pilihannya Farah dalam majlis pernikahan yang berlangsung di Alor Setar Kedah semalam Katanya majlis pernikahan yang hanya dihadiri ahli keluarga Dan teman rapat itu diadakan sehari selepas Majlis perturnangan mereka Berkongsikan perasaan Nomad atau nama sawidannya Nurul Muhammad Ayub 35 Mendedakan bersyukur Majlis pernikahan dengan surih hatinya Berjalan lancar walaupun Masih jangkal membawa gelaran suami Saya bertunang dengan istri Kelmarin Majlis akad nikah Pulah berlangsung pada pagi Semalam Dengan mas kawin sebanyak RM13,000 Syukur segala persiapan perkawinan Yang dibuat pada saat akhir Berjalan dengan lancar Dan dipermudahkan Katanya penyanyi lagu tetap menantimu Menyentuh mengenai keputusan meriasakan Majlis tersebut Nomad menjelaskan Dia enggan Mendedakan hal peribadi yang menjadi prinsipnya Sejak dulu Kenapa tidak pernah berkongsi Kerana Apa sahaja perkara yang belum pasti berkaitan dengan kisah hidup Terutama dari segi percintaan Saya tak akan dedakan Saya rasa apabila sudah sah Barulah saya boleh berkongsi Ada beberapa perkara dalam hidup saya Saya akan kongsikan Tapi jika Tidak perlu berbuat demikian Bermakna saya tak akan buka mulut Katanya lagi Sementara itu Hari bahagia Nomad dan Farah didedakan Kepada umum menurusi delaman sosial Berbit drama Fazli T Yang memuat naik beberapa foto dan video sekitar Majlis berkenaan Salam sejahtera Berita ini saya putih daripada Astro Awani Selepas Suib dan Wati Sah begelar tunang Ini pula berlaku kepada mereka berdua Membuatkan Suib pula Mendedakan sesuatu yang sangat panas didengar untuk netizen Suib harap netizen berhenti Bandingkan arwah Siti Sarah dengan tunang Pelawak dan penyampai radio Suib memberitahu Alia Rahama Istrinya yaitu penyanyi Siti Sarah Rai Zuddin sentiasa berada di tempat paling istimewa Dalam hidupnya Pelawak berusia 39 tahun itu turut berharap Netizen di laman sosial untuk berhenti Membuat perbandingan Arwah Antara arwah istrinya Dengan tunangnya kini Yaitu Wati Hanafi Sarah ada di tempat paling istimewa Dalam hidup saya Wati pun Tahu perkara itu Jadi perbandingan itu tidak sepatutnya Sebab kita kena terima Realitinya Dan tidak adil juga untuk dia Dalam kurungan Wati Pada saya Apa salah dia? Dia nak ada dengan saya Untuk anak-anak Untuk keluarga Perbandingan itu menyakitkan orang juga Katanya kepada gempa Suib ditemui di majlis rumah terbuka syarikat Pengurusannya yaitu Indigital Yang berlangsung di bandar pada malam selasa Mengulas Mengenak Kecaman netizen terhadapnya Suib berkata Segala keputusan yang dibuat adalah untuk anak-anaknya Kalau orang nak kecam saya Kena berbalik kepada niat Untuk berkawin Saya buat ini untuk anak-anak Kalau ikutkan saya lebih senang membujang sahaja Saya ada tanggung jawab yang cukup besar Malah arwah juga Mau saya membesarkan anak-anak kami Dengan baik Ujurnya Terdahulu gempak Secara berkongsi Berita Mengenai Suib yang telah selamat bertunang Dengan usahawan Wati Hanafi dalam satu majlis tertutup Di Sya'alam pada Sabtu Suib menghadiahkan Tiga dolang hantaran termasuk Siri Junjung Kasut dan Manisan kepada Wati Manakala pihak wanita pula Membalas lima dolang Berupa kasut Manisan Siri Junjung Buah Buahan Dan Samping Pasangan itu dijangka Terima kasih telah menonton